PELATIH TIMNAS MALAYSIA Kim mengaku senang dengan hasil yang diraih oleh Malaysia dalam dua laga FIFA Matchday pada bulan Juni ini, tapi masih belum cukup puas karena lawan yang dihadapi berada jauh di bawah. Selain menyudahi perlawanan Papua Nugini dengan telak, Malaysia juga berhasil menumbangkan kepulauan Solomon dengan skor 4-1 dalam laga FIFA Matchday lainnya pada hari Rabu 14 Juni 2023. Jadi bagi saya cukup senang dengan hasil pada malam ini, tapi ini bukanlah akhir dan baru satu laga saja. Namun yang kami inginkan ialah timnas sepak bola Malaysia dapat bermain dengan melawan tim-tim kuat. Itulah target kami, ujar pelatih asal Korsel tersebut. Komentar Kim tersebut seolah-olah merujuk pada laga-laga dari timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday bulan Juni ini. Squad Garuda memang dalam agenda FIFA Matchday menghadapi tim-tim yang peringkat FIFA-nya berada di atas Indonesia. Indonesia sendiri pada Juni ini telah melawan timnas Palestina, dan puncaknya menjamu juara Piala Dunia 2022 Argentina.